Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka-bukaan soal tuntutan China dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Ia mengungkapkan pemerintah China sempat meminta agar APBN Indonesia menjamin pembayaran utang proyek pembangunan transportasi itu. Namun, tuntutan China tersebut tak bisa langsung dipenuhi. Alternatif penawaran yakni dengan penjaminan utang lewat PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero atau PII. PII itu, itu kan struktur yang baru di botolnya koperitas sejak tahun 2018 itu. Jadi, itu aja masalah itu. Jadi, ya oke. Tapi kalau dia mau nanti harus APBN, ya dia akan menalami panjang dan dekat kaki. Jadi mereka masih bikin itu. Soal besaran bunga utang, Luhut pun mengaku dirinya gagal melakukan negosiasi. Pemerintah negeri tirai bambu itu masih bersikukuh. Bunga yang harus dibayarkan yakni sebesar 3,4 persen per tahun. Namun, Luhut memastikan akan kembali melakukan negosiasi penetapan bunga pinjaman dari China agar tidak memberatkan keuangan negara. Ya, ini maunya kita buat. Tapi kan tidak mungkin juga terus semua capek. Karena kalau kamu pinjam keluar juga, bunganya sekarang itu bisa 6 persen juga. Jadi, kalau dapat kita tiga memakan misalnya habis itu, ya itu kan duing mungkin. Walaupun tidak ujung-ujung amat ini. Tapi dibandingkan kalau kita keluar, ya dong. Diketahui pembangunan proyek kereta Jepa Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya sebesar 18 triliun rupiah. Jumlah itu sangat jauh dari perhitungan awal, bahkan sudah jauh melampaui investasi yang ditawarkan sebelumnya oleh Jepa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembengkakan biaya, diantaranya perobohan dan pembangunan ulang tiang panjang karena kesalahan kontraktor. Kemudian, persoalan pembebasan lahan, pencurian besi, hingga hambatan geologi dalam pembangunan terowongan. Agar proyek tidak mengkrak, pemerintah pun menambal sebagian kekurangan dana dengan APBN melalui skema penyertaan modal negara atau PMN. Terima kasih telah menonton!